Oke baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi bersama saya RGTV Channel pada sore hari ini Salam sehat selalu buat semua rekan-rekanku RGTV Channel Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat Walafiat semua, amin ya rabbal alamin Salam sehat selalu juga buat semua rekan-rekanku Sinerjaya DMI Tegujaya Khususnya Sinerjaya Group dimanapun kalian berada Selamat menjalankan aktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing Mudah-mudahan rezeki kita pada sore hari ini Dan seterusnya mengalir deras sebagai ikan air yang mengalir Amin ya rabbal alamin Salam satu asfal, khususnya tanpa terkecuali Biarlah debu asfal ini menjadi bukti perjuangan kita dalam mencari rezeki Oke baiklah para sahabatku semua Ini kita sudah tepatnya di jalur pengeteman kita Sinerjaya ini Sudah terparkir, ini sudah 3 unit Yang sudah standby di jalur pengeteman kita ini yang baru tiba Disini sudah ada 1 unit untuk armada kita yang Jogja, Pia Porjo atau yang lewatnya Pia Selatan Pak Robi Sehat selalu Pak Dik? Ya Gimana Pak lebaran tahun ini? Ya, berkurang sih Berkurang, benar Pak menurun drastis untuk volume penumpangnya? Menurun gratis Sehat selalu Pak Robi? Ya sehat Nah inilah sahabatku kita berjumpa lagi sama sesepu kita Ini Pak Robi Yang perintisnya Sinerjaya Kampung Remutan ini Yang bisa berkembang sampai saat ini Bisa bertahan dan berkembang di terminal Kampung Remutan ini Nah inilah beliau Bagi para sahabatku yang belum pernah jumpa beliau Inilah namanya Pak Robi Pak Robi Matita Putih Pak ya? Ya Benar Pak Robi Matita Putih Nah yang sekarang udah diterusin sama anak-anaknya beliau ini Sekarang Bang Leo sama Bung Anus yang penerusnya beliau ini Sehat terus Pak ya? Ya sehat Nah ini untuk yang unit Jogja kita Yang unit Jogja pemberangkatan pertama Ini salah satu armada online-nya kita Ini pemberangkatannya jam 4 sore Alhamdulillah pada hari ini udah ada penurunan untuk harga tiketnya kita Ada penurunan Untuk yang unit Pekalongan ini pada hari ini udah turun sebesar Rp35.000 Ini kemarin Rp185.000 Dan pada hari ini khususnya di hari Rabu Tepatnya di tanggal 4 ini udah Rp150.000 Untuk yang kelas AC bisnis Sedangkan untuk yang eksekutif turunnya sebesar Rp30.000 Yang kemarin Rp230.000 Pada hari ini kita jual udah Rp200.000 untuk yang kelas eksekutif Ya mudah-mudahan sampai besok udah ada penurunan lagi untuk harga tiketnya kita ini sahabat Ya mudah-mudahan secepatnya harga tiket khususnya yang arah kejauhnya ini kembali normal Dan untuk yang di belakang ini ada juga unit kita dengan tujuan Tegal Selawi Ini untuk nomor bodinya 1 VX Ini untuk kelasnya juga AC bisnis dan harga tiketnya pada pagi hari ini tadi Sampai sore ini kemungkinan masih Rp150.000 juga Ini untuk yang kelas AC bisnis Sedangkan untuk yang eksekutifnya Kemungkinan pada sore hari ini masih bertahan dengan harga Rp200.000 Dan masih banyak ini untuk unit-unit armada kita yang belum tiba sahabat Untuk yang Wonosobonya belum tiba juga di terminal kampung Rambutan Untuk yang Cilacapnya juga belum Pokoknya masih banyak untuk armada kita ini yang belum tiba Mengingat ini para armada kita ini kebanyakan udah pada ngosong Untuk yang dari Jakartanya menjemput penumpang yang jalur mudik dari Jawanya Namun untuk pelume penumpangnya Alhamdulillah masih ada aja ini Biar kata udah lebaran yang ketiga ini untuk pelume penumpangnya Masih lumayan ada ini untuk para penumpang khususnya dari terminal kampung Rambutan ini Nah ini dia sahabat untuk yang Malang Surabayanya kita Udah tiba di terminal kampung Rambutan Untuk nomor bodinya pada sore hari ini 25 DD Alhamdulillah ini untuk yang Malang Surabayanya kita ini Full seat pada sore hari ini Terima kasih telah menonton Ini untuk para penumpang ya sahabat Padi minal aidin wal pa izin dulu pak kita Sehat selalu padi Padi minal aidin wal pa izin Di mana saya akses alhamdulillah Ini untuk yang unit Malang Surabayanya sahabat kita parkirin ke pinggir terlebih dahulu Biar tidak mengganggu akses jalan di terminal kampung Rambutan Kita parkirin dulu untuk di jalur kita yang Cilacap ini Mengingat ini untuk tiga penumpangnya belum tiba di terminal kampung Rambutan atau belum tukar tiket Ini juga mengingat Ini juga mengingat waktu pemerangkatannya masih lumayan agak lama sahabat masih setengah jam lagi Ini pemerangkatannya jam 4 sedangkan saat ini baru setengah 4 sore Berarti masih ada waktu yang tersisa setengah jam lagi masih lumayan panjang Kemungkinan penumpangnya masih dalam perjalanan Sementara menunggu kita parkirin ke pinggir terlebih dahulu Pokoknya untuk unit Malang Surabayanya kita pada sore hari ini ada dua unit Ini untuk yang pemerangkatan pertama Dengan nomor bodi 25DD Sedangkan untuk yang unit yang keduanya nanti nomor bodinya 24DD Oke baiklah sahabat ini untuk semua unit armadanya kita yang di jalur kita sebelah sini sudah lengkap Ada yang Wonosobo, Pekalongan, Purjo, Jogja Yang di belakangnya ada yang unit Tegal Selawi, Merkasari Dan untuk di belakang unit Pekalongan kita ini ada tujuan Moga, Radu Dongkal Pokoknya untuk armada kita yang di sebelah sini Alhamdulillah sudah lengkap banget Dan untuk yang itu unit Malang Surabayanya kita masih menunggu dua penumpangnya yang belum tiba di terminal Kampung Rambutan Sedangkan untuk armada Cilacap kau ngantinnya kita sampai saat ini belum ada yang parkir di jalurnya Kemungkinan armadanya masih di belakang atau belum tiba dari Jawa Untuk penumpangnya ini Alhamdulillah masih ada aja sampai hari ini tepatnya di lebaran ketiga ini masih ada aja untuk penumpangnya Belum terlalu sepi-sepi banget para sahabatku Nah itu dia sahabat untuk yang Malang Surabaya kita yang pemberangkatan pertama itu udah berangkat keluar meninggalkan terminal Kampung Rambutan Sorry banget tadi tidak dapat kita ngambil titik yang saat keluar dari tempat pengetemannya tadi Nah ini untuk yang unit kau ngantinnya kita Alhamdulillah ini udah terparkir di jalurnya Dan untuk armada kita disini Alhamdulillah masih lengkap ada yang tegak Selawi Meregasari, Pekalongan, sama untuk yang Gwono Sobo Alhamdulillah sahabat ternyata untuk sore hari ini semuanya udah turun lagi ternyata dari tadi pagi Ini untuk yang Pekalongan ini yang ngasih bisnis udah 110 Berarti turun lagi ini untuk harga tiket kita pada sore hari ini ada penurunan lagi harga tiketnya Berarti untuk yang ngasih bisnis ini untuk sore hari ini 110 ribu Yang Gwono Sobo berapa? 150 Untuk yang Gwono Sobo nya saat ini di sore hari ini khususnya di hari lebaran ketiga ini Di angkatan sorenya ini udah ada penurunan lagi sebesar kalau kemarin 280 sore hari ini 150 ribu ini untuk kelasnya kursi dua-dua eksekutif Yang Pekalongan berapa itu? Yang Esekutif Yang Esekutif Yang Esekutif Untuk yang Pekalongan unit eksekutif kita sebesar harganya 130 ribu rupiah Alhamdulillah berarti Masih Sebenarnya belum 100% penurunan Penurunannya sahabat untuk harga kita Namun Alhamdulillah ini udah agak sedikit merengankan Ongkos buat semua para pelanggan Sinerjaya Khususnya dari terminal kampung rembutan ini Mudah-mudahan secepatnya bisa harga tiket kita normal seperti hari biasanya Nah ini dia sahabat untuk yang unit Malang Surabayanya kita yang suite kelas juga Ini untuk yang unit keduanya udah tiba juga di terminal kampung rembutan Untuk nomor bodinya 24 Didi Ini untuk suite kelas kita yang unit Malang Surabaya Udah tiba juga di terminal kampung rembutan Alhamdulillah untuk unit Malang Surabayanya kita pada sore hari ini Ada dua unit yang suite kelas Alhamdulillah 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 Sehat selalu pak ya Iya Masih apa pak sendiri Sendiri ya Oh iya Alhamdulillah sahabat untuk yang unit Malang Surabayanya kita ini Ini penumpangnya dari rembutan ini ada dua orang Ini kayaknya tampaknya udah tiba semua Nah ini tiapang kinoi Oke sahabat ini untuk yang unit Malang Surabayanya kita udah bersiap tampaknya untuk berangkat meninggalkan terminal kampung rembutan ini Ini untuk nomor bodinya 24 Didi Dan untuk tujuan terakhirnya Terminal Arjo Sari Malang Surabaya Oke pak Doe hati-hati Selamat jalan semoga semuanya selamat sampai tujuan semua Amin ya Alhamdulillah Alhamdulillah dari sini ada dua penumpangnya udah naik semua dan remadanya udah berangkat meninggalkan terminal kampung rembutan Nah ini ada satu unit lagi armada kita ini untuk tujuan Tegal Selawi juga tampaknya udah bersiap untuk memasuki tempat parkir Nah oke baiklah sahabat ini untuk yang unit Wonosobo nya kita dengan nomor bodi 87RB Tampaknya udah bersiap ini untuk berangkat meninggalkan terminal kampung rembutan Alhamdulillah ini full seat sahabatku Ini masih ada yang nggak kebagian ini penumpang semuanya ini penumpang Wonosobo juga sebenarnya Namun ini untuk armada Wonosobo kita ini cuma satu unit untuk pemberangkatan pada sore hari ini Kemungkinan untuk para penumpang Wonosobo yang tersisa ini kita arahin nah ikut untuk armada kita dengan tujuan Purwokerto Nah ini dia udah mulai bergerak maju keluar Alhamdulillah full seat sahabat ini untuk tujuan terakhirnya terminal mandolo Wonosobo Alhamdulillah ternyata sore hari ini masih lumayan rame untuk para penumpangnya terbukti ini untuk yang unit Wonosobo kita ini full seat Oke Pak sopir hati-hati selamat jalan semoga semuanya selamat sampai tujuan semua Nah ini dia untuk yang ternyata untuk yang ini unitnya buangnya ke Purwokerto sahabat ini tulisannya emang Tegal Selawi namun ini tujuan terakhirnya terminal Purwokerto ini untuk nomor bodinya 18 VX ini kita parkirin terlebih dahulu Alhamdulillah untuk yang di sebelah sini berarti masih lengkap ada yang ini untuk unit Purwokerto kita 18 VX sedangkan untuk yang ini yang unit pekalungannya kita dengan nomor bodi 8 G sedangkan untuk yang tujuan Tegal Selawi Merkasari 1 VX dan untuk yang unit Moga kita yang di belakang sahabat dengan nomor bodi 87 VX untuk Moga kita pada sore hari ini harga tiketnya 140 ribu rupiah dan untuk yang di sebelah sana Alhamdulillah udah lengkap itu tampaknya untuk yang 40 RA itu cilacap sedangkan untuk yang 96 G nya Kawung Nanten nah ini dia sahabat untuk yang unit Jogja Solo nya kita udah tiba juga ini untuk yang sweet class di terminal Kampung Rebuntan nomor bodinya tampaknya 55 RE untuk yang sore hari ini ini untuk yang unit tujuan Solo Jogja nya kita Alhamdulillah ini full seat sahabatku untuk yang unit Solo Jogja yang sweet class nya kita yang satu ini Alhamdulillah untuk unit sweet class kita yang tiba di terminal Kampung Rebuntan udah 3 unit untuk sama yang 55 RE ini tadi yang pemberangkatan pertama 25 DD 24 DD dan ini untuk yang ketiganya 55 RE ini untuk tujuan unit Solo Jogja nah ini dia yang bawanya Mang Tarsono bersama siapa ini? Mang Maulana kayaknya maulana kita minal Aydin untuk yang kedua kali iya 2 kali minal Aydin iya 2 kali minal Aydin Pak 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 Aydin oke baiklah sahabat itu tampaknya untuk unit 55 RE kita dengan tujuan Jogja Solo udah bersiap untuk berangkat untuk meninggalkan terminal Kampung Rebuntan terlihat itu mungkin lagi tulis manifest nya di status fir dan untuk para penumpang pada sore hari ini tadi agak lumayan sahabat untuk apa lagi terutama dengan tujuan tujuan Wonosobo sama Purjo tadi peminatnya ini para penumpangnya banyak banget sahabat namun ini udah tampaknya udah mulai sepi lagi terlihat tidak ada rembongan lagi yang melintas namun untuk armada kita yang di sebelah sana masih lengkapangan ada yang Purwokorto, Pedala Selawi, Pekalongan, sama unit Moga kita yang masih terparkir di parkiran sebelah sana nah ini dia untuk unit Solo Jogja nya kita dengan nomor bodi 55 RE nya tampaknya udah bergerak maju berangkat meninggalkan terminal Kampung Rebuntan ini alhamdulillah pulisit sahabat untuk unit Jogja Solo nya kita ini bersama Mang Maulana ayo Mang hati-hati Mang oke selamat jalan semoga semuanya selamat sampai tujuan semua alhamdulillah untuk yang unit Solo Jogja nya kita ini pulisit pokoknya semua armada suite kelas kita ini kecuali tadi yang nomor yang bodi 24 DD tadi terisi cuma 6 orang dan untuk yang 2 nya alhamdulillah pulisit semua sahabatku untuk yang unit Palembang nya suite kelas kita pada sore hari ini tidak mampir di terminal Kampung Ramutan mengingat dari sini kosong penumpangnya tidak ada penumpang yang ikut di unit armada kita dengan tujuan unit Palembang nah ini untuk yang di sebelah sini namun masih ada sebagian untuk para penumpang online nya kita yang masih setia menunggu berarti masih ada untuk armada unit online kita yang belum tiba di terminal Kampung Ramutan ini sahabatku oke baiklah mungkin cukup videonya saya disini saja sahabat mohon maaf banget jika ada kesalahan atau kehilapan dari kata-kata saya saya mohon maaf banget minal aydin wa lapa izin dulu pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali mohon maaf lahir dan batin baiklah mungkin video saya tutup disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih